Halo, bertemu lagi dengan saya Pendeta Ramos Simenjunta dalam Awakened Spirit Channel Hari ini kembali kita pada sesi belajar umpama batak dalam konteks kekinian Tetapi sebelum saya melangkah lebih lanjut dalam pembelajaran tersebut Saya ingin menjawab pertanyaan yang muncul dalam video saya kemarin Pertanyaan tersebut sangat baik karena mempertanyakan apa beda antara upama dengan upasa dalam adat batak Hal ini sekaligus mengingatkan kepada saya bahwa di dalam adat batak ada upama dan ada upasa Jadi baik, saya saat ini akan menjelaskan perbedaan antara upama dengan upasa sebelum saya masuk ke dalam pembelajaran upama yang berikutnya Jadi perbedaannya yang pertama adalah cara baca Cara baca menurut saya penting karena sebagai orang batak yang seperti saya yang tidak begitu lancar berbahasa batak maka cara baca juga harus dipelajari Jadi kata umpama harus dibaca sebagai upama Umpasa harus dibaca sebagai upasa Karena huruf M di belakang U harus diganti P Jadi upama dengan upasa Kemudian perbedaan kedua adalah dari sisi pengertian Upama itu bahasa di isinya adalah pepatah atau pribahasa Dalam bahasa bataknya adalah ima hata hatu dosa Upama ini dipakai untuk memperhalus ucapan yang bermuatan nasehat atau penyemangat Atau dengan kata lain upama ini adalah nasehat Ya dengan kata-kata halus begitu Kemudian upasa dalam bahasa Indonesia artinya patun Atau dalam bahasa batak disebut sebagai hata parjolo Na patorakon hata parpudi Upasa ini dipakai sebagai kata berkat atau pasu-pasu Biasanya dari orang tua kepada anak Atau dari pihak tulang kepada pihak bere Dan juga berupa doa atau pakirimon atau harapan seseorang Yang ditujukan kepada debata mulai jadi nabolon Atau bagi kita saat ini yang beragama Kristen Upasa juga merupakan doa yang kita tunjukkan kepada ala teritunggal Ya jadi upasa itu yang berupa doa itu Misalnya dari orang tua ke anaknya yang baru nikah Jadi upasanya misalnya berisikan supaya Anak dan menantunya akan mempunyai turunan begitu ya Nah kemudian yang ketiga Perbedaannya adalah sifat Upama bersifat dinamis Atau kalimat dapat berubah sesuai konteksnya Karena apa? Karena upama ini Ketika diucapkan selalu harus berhubungan dengan Masa saat dia diucapkan Jika saya mengucapkan upama Di tahun 2020 Maka ketika tahun 1930 Upama yang intinya itu Saya ucapkan tahun 2020 Maka kalimatnya berubah Ketika diucapkan tahun 1930 Karena konteks 1930 dengan 2020 berbeda Dan kalimatnya Dalam upama tersebut Merupakan sinonim dari suatu keadaan Jadi sinonim yang suatu hal yang sama Dari keadaan Jadi upama ini dapat dipakai dalam segala situasi Baik secara resmi Paradaton atau tidak Kemudian upasa Kalimatnya ini selalu bersifat tetap Atau statis Tidak akan berubah Karena apa? Karena upasa tersebut Berasal atau muncul dari kenyataan yang terjadi Dan dialami oleh nenek moyang orang Bata Pada waktu dulu Dan Kenyataan itu bersifat positif Upasa ini selalu dipakai dalam acara resmi Yaitu acara paradaton Dan setiap jenis paradaton memiliki upasa yang berbeda-beda Sehingga Ketika seseorang Menghadiri Suatu pesa adat Maka dia harus mengerti bahwa upasa yang Dia akan ucapkan Itu tidak boleh sembarangan Karena apa? Karena upasa pada saat orang acara adat Orang melahirkan Dengan Pada saat orang menikah Itu Tidak boleh sama Begitu ya Jadi ini dia Jadi harus diingat Dan upasa itu akan terus Tidak berubah sampai Waktu ke depan Nah Kembali kita masuk ke dalam Pembelajaran Upama Dalam Adat Bata Dalam konteks kekinian Ya Ini ada Upama Yang berkata Mata abul ni mata Mata abul ni mata Maksudnya apa ya? Nah Dalam bahasa Kita sehari-hari Itu Berupakan Perbuatan yang menyakitkan Yang kita terima dari seseorang Namun Suatu saat Pelaku tersebut Akan menerima balasan Yang setimpal Atau akibat yang sama sakitnya Seperti yang dia lakukan terhadap kita Mungkin dalam bahasa sehari-hari Ini adalah karma Ya Karma kita tahu dong Artinya Apa yang kita lakukan Itu pasti ada balasan yang sama Yang akan kembali kepada kita Atau di dalam Konteks kekristenan Maka Mata abul ni mata Ini sama dengan Apa yang kau tabur Itu yang akan kau tuai Jadi Jika kita menabur angin Maka Kita akan Menuai badai Nah Upama ini Mata abul ni mata Sekaligus mengingatkan kita Saudara Supaya kita berhati-hati Untuk bertindak Terhadap orang lain Karena tindakan kita Itu selalu ada Balasannya Ada Sebab akibatnya Jadi Sekaligus Upama ini Mengajarkan kita Untuk Selalu berbuat baik Kepada sesama kita Ya Terima kasih Horas madi ita Sampai jumpa